Hai guys kembali lagi di channel kevin gaming dan di video ini gue akan mencoba bermain GTA 5 di laptop gue dengan spek yang laptop gue miliki Oke guys jadi untuk mobilnya gue sudah motif lagi guys untuk warnanya gue sudah ubah jadi biru guys dan velg nya gue ubah jadi velg mobil sport jika dirilaf ini seperti race te37 ya guys tapi ini warnanya hitam untuk banyak mereknya hanya atomic ya bisa dibanti merk-merk lain untuk laptop gue ini bisa dibilang laptop mid-end ya guys karena untuk speknya tidak terlalu high-end atau low-end juga untuk spek lengkapnya ada di sini dan gue juga akan cantumkan speknya di deskripsi ya guys dulu ini spek awalnya RAMnya 4GB dan masih menggunakan harddisk ya belum ada ssd-nya untuk ssd-nya ini gue upgrade sendiri dan harganya lumayan ya guys padahal hanya yang 123GB tapi lumayan guys setelah gue upgrade ssd dan RAM kinerja laptopnya menjadi lebih cepat terutama saat booting guys dulu booting bisa sampai 4 menit guys sekarang booting mungkin sekitar 30-40 detik ya kemudian RAMnya gue upgrade ke 8GB guys jadi untuk main game lebih enak juga guys jika RAM lebih besar dulu ketika gue mainin storynya ini dengan rampas 3GB gila guys sering mati sering overhear juga dan sering ngelag untuk RAMnya laptop gue ini masih pakai yang DDR3 ya guys 1600MHz jadi untuk speednya tidak terlalu kencang ya dulu sebelum gue upgrade ini mungkin hanya dapat belasan sampai 20-an fps ya guys mentok ya sekarang mungkin bisa sampai 30 fps guys dan bagi kalian yang tanya kenapa gue tidak menggunakan screen record karena laptop gue ini juga sudah lumayan tua ya guys jadi untuk speknya agak berat untuk aplikasi screen record seperti OBS dan aplikasi screen record bawa-nya Windows juga agak ngelag guys agak ngelagnya karena ini juga menggunakan GPU yang lumayan banyak guys mungkin 100% ini guys GPU nya jalan kemudian ini untuk story mode nya sudah tamat ya guys sudah gue tamatin mungkin setahun yang lalu guys dan gue suka main ini ketika ada waktu luang saja guys tidak selalu main ini guys kemudian untuk uangnya ini 35 juta guys sudah gue kembangin dari misi terakhir juga gue investasikan di seperti saham diri live tapi ini di GTA guys udah lumayan sudah bertambah 10 jutaan ya guys oh iya untuk settingan grafiknya ini guys resolusinya gue pakai 1366-168 refresh rate 60 kemudian fishing nyala di stand scaling nya gue maxin guys kemudian tekstur shader high shadow normal lalu refleksi high water nya gue gunakan fair high karena water tidak terlalu berpengaruh kemudian partikel normal soft c2 sharp post fx normal alasan kenapa ini ada yang normal itu karena lumayan memakan GPU ya guys jadi gue setting ke normal saja terutama partikel guys dulu ini ketika partikelnya masih agak lemot ya guys sekarang sudah lancar dan tidak pernah tekstur lagging atau yang seperti bangunannya hilang gitu menjadi abu-abu gue main game ini sudah main lama ya guys sudah sekitar 2 tahun tapi gue belum kepikiran untuk cara merekam gameplaynya guys dan baru kepikiran sekarang menurut kalian gimana apakah gameplay ini bagus atau tidak silahkan komen di bawah ya guys untuk GTA nya ini gue tidak beli di steam ya guys ini krek krekan kan jadi ini dah online nya ya guys jadi ini dah online nya ya guys bagi kalian yang punya ide atau saran gue harus ngapain di game ini bisa komen di bawah ya guys karena gue juga bingung mau ngapain disini guys karena gue juga sudah tamat ya guys jika di gambar atau di video ada seperti garis-garis itu itu karena gue menggunakan tv ya guys jadi ada garis-garisnya sedikit tapi jika dimonitor LCD pun juga ada guys tapi tidak sebanyak disini mungkin dan untuk monitornya gue menggunakan tv LG 24 in ya guys yang gue sambungkan ke kabel HDMI oke guys sekian dulu video gue Kalini thanks for watching and see you on the next video bye byeee bye 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 bye